Shalom, salam sejahtera. Rendungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Semua Peranan Penting. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 Banyak orang berpikir bahwa pekerjaan Tuhan hanyalah dilaksanakan oleh para pendeta saja. Namun Alkitab tidak mendukung pandangan bahwa pendeta atau gembala yang terus-menerus melayani anggota awam. Sementara anggota awamnya itu hanya duduk-duduk saja di bangku menunggu untuk disuapi makanan rohani mereka. Gembala maupun anggota awam bersama-sama membentuk jemaat itu. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, Umat kepunyaan Allah sendiri. Mereka bertanggung jawab bersama-sama demi kebaikan jemaat dan kesejahteraannya. Mereka dipanggil supaya bekerja sama masing-masing sesuai dengan karunia khusus yang diberikan Kristus kepada mereka. Perbedaan karunia adalah akibat keragaman bidang pengembalaan dan pelayanan. Semuanya disatukan dalam kesaksian mereka untuk meluaskan kerajaan Allah dan menyiapkan dunia untuk bertemu dengan juru selamat mereka. Kita bisa lihat atau baca dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Doktrin karunia rohani membuat gembala bertanggung jawab, mendidik dan melatih jemaat. Allah telah mengangkat para rasul, para nabi, para penginjil, pendeta dan para guru untuk melengkapi umatnya untuk melaksanakan pelayanan jemaat. Para pendeta seharusnya tidak melakukan tugas yang diberikan kepada jemaat karena hal itu akan melelahkan diri sendiri serta merintangi orang lain melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka harus mengajar anggota-anggota jemaat untuk bekerja di dalam jemaat dan di dalam masyarakat. Gembala yang tidak memiliki karunia untuk melatih tidak termasuk dalam tugas pelayanan kependetaan melainkan ke dalam bagian lain dari pekerjaan yang disediakan Allah. Suksesnya rencana Allah bagi jemaat bergantung kepada kerelaan, kemampuan para pendetanya dalam mendidik anggota jemaat untuk menggunakan karunia rohani yang telah diberikan Tuhan kepada mereka masing-masing. Kiranya semua anggota jemaat dapat berperan serta dalam menggunakan karunia rohaninya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati.